Intro Beginilah aktivitas Pramesti Utami Setelah satu guru tidak tetap atau GTT di Kabupaten Gunung Kidul selama siswa diharuskan belajar dari rumah dampak pandemi COVID-19 Pramesti yang merupakan guru kelas 1 SD Candirejo II Kecamatan Semen Gunung Kidul tersebut setiap seminggu sekali mendatangi rumah siswanya guna memberikan pelajaran dan juga tugas Hal tersebut harus dilakukan karena wilayah rumah siswanya merupakan daerah yang susah sinyal sehingga tidak bisa mengakses tugas secara daring Selain itu masih ada beberapa orang tua siswa yang belum memiliki peralatan penunjang seperti gawai yang memadai dalam proses belajar secara daring sehingga banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas melalui kelas daring tersebut Sementara itu jalan terjal untuk bisa sampai rumah siswanya tidak lantas menjadi penghalang pramesti dalam menyebarkan ilmu kepada para siswa Sementara itu sejumlah murid mengaku sangat terbantu dengan kunjungan guru di rumahnya Mereka merasa bisa lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan secara langsung atau bertatap muka Senang belajar di rumah apa di sekolah? Sekolah Kenapa senang belajar di sekolah? Ketemu teman sama buku guru Menghitung apa tadi? Hitung pensil Susah nggak? Nggak Emang udah bisa berisung? Senang belajar di rumah apa di sekolah? Sekolah Kenapa senang belajar di sekolah? Bisa ketemu teman Sinyal HP-nya nggak bisa buat buka aplikasi belajarnya Terus dengan didatangi guru ke rumah sini Gimana buat tanggapannya? Ya senang pak Bisa belajar di rumah Didampingi ibu guru Adanya inisiatif dari beberapa guru yang mendatangi rumah siswanya tersebut Diharapkan dapat memacu semangat belajar para siswa Berhubungan siswa-siswi harus belajar di rumah Itu kita memberikan tugas itu Karena disini yang pertama susah menikah Kemudian lihat ekonomi Kemudian juga keluarga Istilahnya orang tua yang sibuk bekerja Jadi siswa itu kadang tidak mengirimkan tugas Jadi kita inisiatif untuk mendatangkan diri ke rumah siswa Memilih siswa Dua kelas Dua kelas yang mana?